Intro Saat ini Indonesia kembali menjadi tuan rumah perhelatan akbar untuk kurang lebih 40 cabang olahraga terbesar yang diikuti oleh seluruh negara di Asia Yap, apalagi kalau bukan ASEAN Games GIFN yang hanya berlangsung 4 tahun sekali ini sangat menarik antusiasme masyarakat Dan berlangsungnya ASEAN Games 2018 ini, Iva mau ajak Sobat TV UI untuk turut serta merasakan euforia ASEAN Games yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selain dapat menyaksikan cabang olahraga yang diperlombakan, kompleks Gelora Bung Karno juga disemarakan dengan sejumlah area rekreasi yang bertema ASEAN Fest Halo Sobat TV UI, hari ini Iva seneng banget nih karena Iva bisa datang langsung ke Gelora Bung Karno untuk ikut memeriahkan ASEAN Games 2018 Nah sekarang tepatnya Iva lagi ada di zona bin-bin ini Dan kebetulan di dekat zona bin-bin ini terdapat tempat untuk nonton bareng Dan kayaknya disana udah rame banget, kalo gitu Iva mau nobar dulu ya, yuk! Jadi, buat Sobat TV UI yang kehabisan tiket untuk menyaksikan pertandingan, di zona bin-bin ini kalian bisa nonton pertandingan yang sedang berlangsung melalui layar LED ini Sobat! Sobat, berhubung sekarang sedang berlangsung pertandingan final Blue Tankers antara Jonathan Christie dan Chow Ting Chen Rame banget nih di belakang Iva para pendukungnya Nah, jadi meskipun kita gak bisa langsung nonton di venue, itu gak menyerutkan semangat kita untuk tetap mendukung para atlet ASEAN Games 2018 Seru sih, maksudnya kita bisa ngerasain vibenya lebih kerasa dibandingin yang tahun sebelumnya kan gak disini, jadi kurang kerasa gitu vibenya Karena udah beberapa hari nonton di rumah terus kayak mau ngerasain euforia langsungnya, karena kayak orang-orang pada update kayak seru Jadi, daripada kelewatan terus kan belum tentu di host disini lagi, jadi pengen ngerasain langsung Semoga Indonesia bisa lebih banyak kumpulin medali lagi Setelah tadi Iva udah nonton bareng dengan para supporter, sekarang waktunya Iva untuk cari makan Selain di zona bin-bin, di zona atung juga terdapat berbagai kuliner Indonesia dan dari negara-negara Asia lainnya Nah sekarang Iva udah ada di zona atung nih, jadi di zona atung ini tempatnya tenan-tenan makanan Sekarang Iva mau pesen nih makanannya, Iva mau pesen Black Aglio Katsu Mbak, satu ya Oke Nah sekarang makanannya udah datang nih Sobat, tadi Iva udah pesen Black Aglio Katsu Ada juga nih kebap dan es jeruk peras, kita cobain yuk Nah sekarang kita cobain kebapnya nih Udah kenyang, rasanya Iva jadi tambah semangat nih Sobat buat keliling-keliling lagi Yuk kita ke zona yang terakhir, yaitu Zona Kaka Zona ini berada tepat di depan zona atung atau berada di antara istora Senayan dan arena akuatik Di Zona Kaka berisi banyak but mengenai kesenian dan budaya masa Indonesia loh Sobat Nah Sobatnya Pemui, sekarang kita udah ada di zona terakhir nih, namanya Zona Kaka Tenang aja ya, tapi Iva kesini gak naik bajaj, kalau ini cuma kajangan Selain kita bisa menikmati olahraga dan kuliner yang ada di sini, di Zona Kaka ini kita juga bisa menikmati kebudayaan dan kesenian dari negara-negara di Asia Kita juga bisa mengabadikan momen bersama kelabat atau keluarga Yeay, itu dia keseruan Iva hari ini di Gelora Bung Karno Nah buat kalian yang masih bingung nih weekend ini mau kemana, langsung aja yuk ke GBK Selain bisa dukung atlet Indonesia di ASEAN 2018, kita juga bisa olah jalan-jalan di tiga zona rekreasi tadi Kalau gitu sampai di sini dulu ya, tonton terus episode pandai berikutnya See you! Sub indo by broth3rmax